Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Jakarta-Jakarta Pemerintah petugas gabungan Puspomal dan Dispamsanal menangkap seorang TNI Gadungan berpangkat laksamana pertama di wilayah Kabupaten Bandung Barat modus pelaku beraksi melalui media sosial untuk memikat dan mengencani para wanita Inilah salah satu aksi tersangka MMD yang tengah bernyanyi dan melakukan berbagai kegiatan lainnya dengan mengenakan pakaian dan atribut TNI Angkatan Laut yang diunggah di media sosial Tim Cyber TNI Angkatan Laut yang curiga kemudian melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil membekuk pelaku di wilayah Cipendai, Kabupaten Bandung Barat Dari penyelidikan awal diketahui aksi tersangka mengenakan pakaian TNI AL berpangkat laksamana pertama dilakukan untuk memikat dan mengencani para wanita Modusnya adalah membuat video dengan mengenakan pakaian dan atribut TNI yang dibeli di pasar Senin lalu membagikannya ke media sosial TikTok setidaknya ada tiga perempuan yang berhasil diperdayainya dan kita dalami melalui mesos TikTok yang mana mesos terbuka pelaku ini dengan nama Pumolo Pumolo 82 dan Pumolo 80 kita dalami disitu ada pengikutnya kalau tidak salah jumlahnya 1.966 untuk Pumolo 82 kemudian Pumolo 80 pengikutnya 686 pelaku mulai untuk terbuka pelaku kita amankan di daerah di Bandung Barat pelaku tersebut tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap meskipun di KTP dia tinggal di penjaringan Jakarta Utara tapi dari pengakuan dari ketuga pelaku ini dia tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap tetap selalu berbeda-beda petugas juga menyita sejumlah barang bukti diantaranya pakaian berikut atribut TNI AL dan pangkat laksamana pertama selanjutnya kasus TNI Gadungan ini akan diserahkan ke Mabes Polri guna kepentingan penyidikan lebih lanjut dari Jakarta Ian Rahmat, El Sinta TV Pemeriksa Polsek Babelan dan Polres Bekasi berhasil menangkap dua orang pelaku ganjal ATM di Kabupaten Bekasi dalam aksinya para pelaku selalu mengincar kaum lansia sebagai sasarannya unit reskrim Polsek Babelan dan Polres Metro Bekasi berhasil menangkap dua pelaku pengganjal ATM berinisial YN dan MEP dalam aksinya kedua pelaku berbagi peran satu pelaku mengamati situasi sementara rekannya mengelabui korban kawanan ini mengincar lansia yang sedang melakukan penarikan uang tunai di ATM aksinya dimulai dengan mengganjal mesin ATM dan saat korban akan mengambil uang kartunya pun tersangkut korban yang panik pun langsung dihampiri pelaku yang berpura-pura membantu di saat korban lengah pelaku langsung mengganti kartu ATM korban dengan kartu baru yang sudah dipersiapkan setelah kartu ATM dan nomor pin korban berhasil dikuasai pelaku langsung menguras uang korban di ATM pelaku mendatangi korban pada saat korban tidak bisa mengambil ATM-nya dimana di mesin ATM sudah diganjal duluan oleh pelaku dan pelaku menyampaikan kepada korban bahwa jaman sudah maju untuk mengambil uang di ATM tidak perlu menggunakan kartu ATM jadi disarankan untuk mengisi nomor pin ternyata pada saat mengisi nomor pin pelaku menukar kartu yang sudah dipegangnya duluan yang diberikan awalnya oleh korban dengan kartu lain yang ternyata kosong punya pelaku kejadian tersebut mengakibatkan korban kerugian sekitar 60 juta rupiah pelaku mengaku sudah empat kali beraksi di wilayah Jakarta dan Bekasi dari tangan pelaku disita puluhan kartu ATM dari berbagai bank sisa uang tunai, dua mobil dan perhiasan yang dibeli dari hasil kejahatan kedua pelaku terancam pasal 363 dan 38 KUHP tentang tindak pidana pencurian atau penipuan dengan ancaman penjara paling lama 7 tahun penjara kontributor El Sinta TV, Bekasi kita beralih ke informasi lain pemirsa diduga akibat saling ejek dua kelompok remaja terlibat aksi tawuran di kawasan Cipayung, Jakarta Timur selain melengkapi diri dengan senjata tajam para pelaku juga menyerang lawannya menggutakan petasan sabar salah satu kelompok remaja ini berkonvoy sepeda motor saat akan melakukan aksi tawuran di Jalan Rai Celangkap, Cipayung, Jakarta Timur setelah bertemu dengan kelompok remaja lainnya mereka pun saling serang menggunakan senjata tajam berukuran besar tak hanya senjata tajam, kedua kelompok juga menggunakan petasan yang ditembakkan ke arah lawan dan pemukiman akibat kejadian ini warga pun menjadi resah dan takut menjadi korban salah sasaran tapi mereka pakai gerombolan motor gitu iya gerombolan, rame banget tapi rata-rata mereka diberbekali senjata tajam ya cuma di lambut aja iya oh celurit, parang gitu ya Pak ya iya Pak siap, Pak keinginannya sebagai warga seperti apa sih Pak? ya namai-namai aja lah ngapain, ngapain tau tawuran jangan ada tawuran lagi ya? iya ini patrolinya gimana Pak, polisi padahal sih Pak? gak tau, gak ada-gak liat malah ini namanya Jem Tiga juga ada polisi sama sekali ya? iya siap, terima kasih Pak Pak iya pertama sih dari sana sih jalan kaki ada yang jalan kaki Mas iya iya sampe kalau warteg itu ada yang nembakin petasan petasan? iya berapa kali tuh nembakin? iya yang liatnya tuh cuma satu orang satu orang yang nembak tuh ya? satu orang yang nembak tuh ya? oh ada tiga kali tembakan tuh ya? ada takutnya ya ini kalau terbalnya ini kalau pedagang takutnya apa sih? kebakaran itu ya? kena terbal kebakaran ya? iya iya, ini kan terbalnya soalnya pakai terbal kalau kena petasan gantangnya kebakaran kebakaran ya? keluarga berharap petugas kepolisian melakukan patroli rutin dan menedak tegas para pelaku tawuran agar aksi serupa tak lagi terulang kontributor Elsinda TV Jakarta Pemerintah pihak sekolah dasar negeri 03 Joglo Kembangan membanta telah menyebarkan berita hoaks tentang pelaku penculikan anak yang viral di media sosial akibat kejadian ini pria yang disebut pelaku penculikan pun melaporkan kasusnya ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong setelah sempat beredar di media sosial foto seorang pria dengan narasi pelaku penculikan anak di SDN 03 Joglo Kembangan Kota Jakarta Barat pihak sekolah mengkonfirmasi bahwa berita tersebut adalah hoaks meski yang menyebarkan berita hoaks bukanlah pihak sekolah namun foto yang tersebar diambil oleh salah satu guru dengan tidak ada caption pelaku penculikan yang kami share pada saat itu ke grup guru dan ke grup orang tua untuk mengimpokan saja hanya sebatas itu saja iya sebatas itu saja ibu foto sebagai dokumentasi apa saya dijelaskan waktu itu dokumentasi keamanan saja untuk supaya karena Pak hari Herman ini menjawabnya dengan tidak pasti dan ragu-ragu makanya kami ada bentuk kecurigaan saja untuk memberitahuan menanyakan kepada orang tua beneran tidak ini orang tua murid yang dimaksud begitu tapi terkait caption itu benar dengan Pak Hariman seperti itu atau wakwak atau bagaimana tidak ternyata Pak Hariman itu benar-benar ingin mencari anaknya yang tidak terdapat di Joglo 3 dan dia bukan seorang penculik dan caption itu tidak bisa dipertanggungjawabkan dan bukan kami yang menulis ya kedatangan kami ke sekolah SDN 03 Joglo adalah untuk melakukan klarifikasi ya terhadap sebuah foto yang telah viral di masyarakat luas dengan caption penculikan anak dan inilah kami datang kemari untuk meminta kerjasama dari pihak sekolah untuk sama-sama mengklarifikasi bahwasannya foto yang beredar tersebut adalah hoax tidak benar adanya dan kami secara tegas telah melaporkan juga hal ini ke kantor kepolisian untuk diusut lebih lanjut bahwasannya siapa pelakunya ini yang akan kita cari hasilnya dari pihak sekolah seperti apa nah kalau dari sekolah alhamdulillah ya kami juga berkira-kira bahwasannya ini tidak ada hubungannya dengan sekolah tapi bagaimanapun juga foto ini adalah berawal jika klien kami datang ke sini dan difoto gitu kan untuk kepentingan cross-check mungkin ya ibu ya ke wali murid dan sebagainya sebelumnya beredar viral di media sosial foto seorang pria dengan caption sebagai pelaku penculikan anak akibatnya korban yang berprofesi sebagai ojek daring ini pun merasa terancam dengan caption tersebut dan melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya dengan dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong Dari Jakarta Fadiel Waris El Sinta TV Pemeriksa Usaha Jeddah Jakarta Jakarta akan hadir kembali dengan ragam informasi menarik lainnya tetaplah bersama kami Pemeriksa Usaha Pemeriksa Usaha Pemeriksa Usaha